Hai teman-teman, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang 10 pelajaran hidup yang relate dengan kehidupan, kali ini kita kembali ulas beberapa pelajaran hidup yang relate dengan kehidupan di part yang kedua. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita lihat pelajaran hidup ini. Satu, orang yang rentan melukai kita adalah orang yang paling dekat dan sering ketemu dengan kita, termasuk keluarga. Dua, mendengarkan tanpa menjudge adalah satu kemampuan yang gak semua orang punya. Perlu latihan dan simpati yang tinggi untuk memiliki ini. Tiga, jangan mengaku manusia kalau kamu saja belum bisa memanusiakan manusia. Empat, kebaikan yang kamu lakukan sering sekali hilang begitu saja karena kesalahan setitik yang tidak sengaja kamu buat. Lima, penyakit manusia kebanyakan adalah terlalu sering mementingkan perasaan orang lain, sampai lupa mementingkan perasaan dan keinginan diri sendiri. Enam, berhenti mencari tahu apa yang seharusnya tidak perlu diketahui adalah cara segerhana untuk membuat hidup jadi lebih tenang. Tujuh, ketika kamu marah atau kesal, ambil nafas dalam-dalam, hal ini akan membantumu untuk mengatasi kemarahanmu. Delapan, di beberapa situasi, bungkam atau diam adalah cara terbaik ketika obrolan sudah tidak sejalur lagi. Sembilan, gak semua omongan orang lain itu harus kamu dengerin. Sepuluh, memasakkan sesuatu hanya akan membuatmu terluka pada akhirnya. Nah, itulah pelajaran hidup yang sangat relate dengan kehidupan kamu di part yang kedua. Gimana nih? Relate kan dengan kehidupan kamu? Itu aja untuk hari ini ya. Big thanks and be smart! Sub indo by broth3rmax